Sudara untuk mendukung transportasi di IKN, pemerintah menyiapkan kereta tanpa rail atau tram otonom. Kereta tanpa rail ini akan jadi transportasi bertarif murah karena tidak membutuhkan rail dalam pengoperasiannya. Menurut rencana akan beroperasi perdana pada 5 Agustus, kereta tanpa rail ini akan menggratiskan tiket kepada penumpang hingga Desember nanti. Trem otonom atau Autonomous Railway Transit yang dikirim dari Tiongkok ini tiba di pelabuhan Kaltim Karyangau Terminal, Balikpapan, Kalimantan Timur, 27 Juli lalu. Dan sebelum uji coba, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memeriksa kesiapan rangkaian yang tiba di pelabuhan. Budi Karya mengklaim, tram otonom akan menjadi transportasi dengan tarif yang murah karena tidak membutuhkan rail dalam pengoperasiannya. Secara khusus, kereta ini memiliki keunggulan dia tidak menggunakan rail, tetapi hanya menggunakan marka. Makanya disampaikan ini otonomus. Nah, kalau ini sebagai satu kereta tanpa rail, maka tentu harga yang harus dibayar oleh pemerintah ataupun konsumen itu jauh lebih rendah dari kata-kata LRT dan beberapa angkutan kereta api yang lainnya. Dalam satu rangkaian tram otonom nantinya ada tiga gerbong dengan kapasitas 75 orang per gerbongnya. Papan, kalau yang bisa saya jelaskan di sini ada total 12 kursi, di samping saya ada empat, kemudian di belakang masing-masing ada empat. Pegangan tangannya ada 20, tadi saya hitung. Kemudian yang menjadi spesial juga di sebelah kiri saya ini ada bilik untuk kaum disabilitas. Kemudian juga yang menjadi istimewa, karena ini tram otonom, jadi keretanya dioperasikan tanpa awak. Dan juga karena berbahan bakar listrik jadi sangat ramah lingkungan. Trem otonom ini rencananya akan beroperasi perdana pada tanggal 5 Agustus dengan menerapkan sistem tiket gratis kepada penumpang hingga bulan Desember 2024.